Banyak hal yang bisa dilakukan untuk mempercepat proses vaksinasi bagi warga Lansia seperti menjemput mereka di rumah kemudian diantar ke lokasi vaksinasi. Para warga Lansia senang karena bisa divaksin tanpa kesulitan transportasi. Personel Polsek Pasar Kliwon kini punya tugas tambahan. Mereka melakukan jemput bola vaksinasi COVID-19. Siapa targetnya? Tentu saja para warga lanjut usia. Mereka dijemput dan diantar kembali ke rumah setelah menjalani vaksinasi. Hal ini sengaja dilakukan semata demi mempercepat target vaksinasi bagi warga Lansia. Apalagi peserta vaksinasi kesulitan datang dengan beragam alasan. Kami menggerakkan Babinkam Timmas serta Babinsa untuk Sinergi sama-sama mendata. Mendata warga masyarakat yang tidak bisa menuju ke lokasi vaksinasi terkait dengan kendala transportasi. Oleh karena itu kita sebagai pelayan masyarakat kita fasilitasi dengan Babinkam Timmas. Babinkam Timmas ini menjemput warga masyarakat di rumah, dibawa ke lokasi vaksin dan diantar sampai rumah kembali. Bantuan petugas disambut baik sejumlah warga. Mereka senang karena bisa mendapatkan vaksin COVID-19. Kebingungan sempat melanda saat mendapat undangan vaksin tetapi tak ada yang mengantar. Sementara lokasi vaksinasi cukup jauh dari rumah. Rumah saya yang jemput itu. Kalau kendaraan tidak punya? Tidak punya. Terus di tadi itu rumah saya dari Limas terus ke sini. Terus datang saya ya mau ditari, ya mau sudah. Senang sekali ya. Merasa senang ya. Karena ya tidak ada yang jemput, saya sudah puas, senang. Ya sudah bangga. Ada yang melayani. Penjemputan semacam ini menurut rencana akan terus dilakukan di seluruh wilayah kota Solo. Semua polsek jajaran Polresta sudah diperintahkan untuk melakukan antarjemput warga lansia untuk vaksinasi. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah.